Sekarang banyak ini yang disediakan bootcamp atau apapun tempat belajar skill-skill baru ya Which is not wrong, karena lo belajar hal baru Tapi kadang ketika lo habis keluar belajar Lo coba nyemplung ke industri Implementasinya ini pada bingung nih, gue harus gimana ya setelah ini ya? Ya ini ada tanggung jawab besar ya, dari buat lembaga Lembaga-lembaga yang bikinin bootcamp gitu ya Atau apa namanya Pelatihan-pelatihan gitu loh Ngobrol sih sama industri gitu loh Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Episode kali ini gue kedatangan, ini udah berapa kali? Dua kali sama ini bro ya? Tiga, dua ya Tiga, tiga Gue saru sama yang satu lagi Udah beberapa kali lah ya Ini Chief People Officer dari Ticket.com Dan HRD Kesayangan Kalian Semua Mersfem Pak Dudi Ari Sandi Apa kabar bro? Kabar baik bro, thank you diundang lagi nih Iya diundang lagi Jadi gimana bro? Apa tuh? Asam sulfat sama asam folat mana yang bener buat ibu amil? Langsung nyerempet di awal nih gitu ya Ananya asam Gue nanya apa gue? Ini kan pengatuhan umum Jadi mana yang bener? Kalau gue yang bener asam folat sih Asam folat ya Kalau asam sulfat Beda lagi lah itu Melepuh nanti Gue mau ngundang lu sebenernya tujuan gue cuman satu sih bro Karena kemarin gue ngeliat lu sibuk sekali dengan acara-acara HRG Drink sana-sini-sini seminggu sekali ada aja ya Nah mungkin juga buat Mersfem Kali ini nih juga Pengen tau update perkembangan tentang Situasi atau Keadaan di industri ini ya Talent Khususnya di tech nih Kan kita dari tahun 2022 Tech winter lah Tech winter layoff 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 Masih ada aja layoff kan Di lapangan ini juga masih ada layoff yang banyak Sebenernya kondisi sekarang bro Emang masih belum berubah Atau gimana sih? Atau nanti 2024 ada ini kah? Perbaikan atau gimana? Iya kalau ngeliat Ya memang ini kan dari 2000 Quarter 3, quarter 4 lah ya Dulu tuh ya 2022 tuh udah mulai tuh Dan menimpanya ke Startup Atau digital company Yang memang secara stage-nya Menuju maturity-nya company kan Menuju jadi mature company lah gitu Dan Apakah Sekarang Akan muncul lagi Atau Kan ini berlanjut terus tuh Kayak ada series gitu ya Series 1, seri 2, seri 3 gitu ya Apakah nanti akan ada lagi ya Akan jadi kenormalan Kalau gue ya Ngerasanya ya Ada akan jadi sesuatu yang normal Sama seperti Bahkan bukan digital company pun kan Memang akan ada layoff Gitu ya Kalau memang misalnya Strategi bisnisnya berubah Kalau memang market juga berubah Jadi ada alasan dari itu Jadi Ini sesuatu yang Kalau gue lihat Tetap akan terjadi Di Semua industri Ya Dan Buat mereka yang saat ini Sudah melakukan Layoff Mungkin saatnya Barangkali mereka juga Untuk adjust Apalagi Tujuan organisasinya Apa sih sebenarnya Untuk ngerapiin lagi Kan Kalau mau dibalik tuh Kita lihat lagi Dasarnya apa sih Kenapa sih Perusahaan-perusahaan ini Apa lah Atau Tech Winter ini terjadi Orang seolah-olah Menyalahkannya itu Ke visinya gitu ya Oh duitnya yang Ngocornya makin Berkurang nih Ya walaupun itu juga Fakta sih Itu fakta Itu turunnya kan drastis ya Di 2023 kemarin gitu Tapi kan Sebenarnya intinya Kalau Semua juga pendanaan itu Kan mau duitnya balik bro Ya Bener gak sih Kan bukan sumbangan Kan bukan sumbangan gitu Mereka juga mau melihat bahwa Company yang mereka invest Itu making money Gitu Ya Dan awalnya tuh dari sana gitu Ketika gak making money ya Mereka mulai Lebih ketat lagi tuh Ya ditambah ya Ngomongin ada resesi lah Kemarin-kemarin ada Ukraina Rusia Terus Sekarang ngomongin Israel Palestina Gitu kan Faktor-faktor ini Walaupun bukan Kapasitas gue yang ngomongin Politik Tapi Situasi resesi ekonomi Gitu-gitu juga Pengaruh lah gitu ya Buat ngawalinnya Mungkin gue mau cuman Cuman mau bilang bahwa Ini akan tetap berlanjut ya Kalau Kalau Menurut gue Tahun depan masih berlanjut juga Masih Cuman mungkin saiznya yang Tidak semasif Dua tahun terakhir lah ya Karena 2024 juga Kalau ini udah stable sih Kebangkitan baru Jangan-jangan Nah makanya gue bilang tadi di depan Ini jadi kenormalan apa Kalau Mungkin bentuknya bukan Kayak layoff massal Tapi Kita Terutama teman-teman Kita disini nih Yang memang tech talent Memang lebih dituntut Lebih produktif lagi gitu Dan organisasi akan lebih efisien Even after Pemilu 2024 Juga sama aja Menurut gue sama Tapi bentuknya tuh Bukan yang massal Dan masif gitu Bentuknya tuh kayak Yang normal aja gitu Misalnya ada Yang non-performer Di layoff gitu Yang kinerjanya Jadi bentuknya akan kayak gitu Kalaupun ada mungkin Downsizing Ya bukan Karena buat yang gede-gede Udah lewat kayaknya ya Gitu Udah lewat Kalau kedua gue ya Malah Beberapa yang gede itu Udah mulai ada Rekrut lagi tuh Artinya mereka udah mulai Ngeliatin Ini organisasi mulai Membaik Talent mana yang diperlukan Talent mana yang enggak Tapi akan jadi lebih selektif Orang tuh Rekrut akan lebih selektif Fokusin aja sama Productivity lah gitu ya Jadi udah gak akan Kayak gitu Udah gak akan Masa-masa kejayaan Hiring sebanyak-banyaknya itu Udah gak akan terjadi lagi nih Nah Itu yang mungkin aku mau Thank you buat Raise question ini ya Yang masif Hiring itu Kecil Menurut gue ya Kecil 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 kemungkinan ada Mas hiring kayak Julu jaman Gue misalnya ya Setahun bisa hire 800 orang gitu ya Atau mungkin yang lain Bisa seribu orang gitu ya Di company lain tuh gitu ya Mungkin gak akan terjadi lagi lah Yang masif-masif kayak gitu Jadi sebulan mungkin Cuma satu Bisa 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 terjadi Untuk selected company Gitu ya Kayak Di tempat gue sekarang kan Memang lagi Hiring freeze juga Bahkan mereka yang Keluar pun Misalnya gak kita Belum tentu Semuanya kita ganti Karena fokusnya udah berubah Fokusnya kita tuh Dan fokus semua company Yang mungkin kemarin Lakukan kebijakan ini pun Adalah profitability Fokusnya ke profitability Semua kan akan Di stage itu Nah paling Yang hiringnya akan banyak Itu pun gak akan Sampai ratusan Jadi gue bilang tuh Mereka yang baru Dapat pendanaan Karena pendanaan Akan tetap ngalir Menurut gue Akan gitu Tapi apakah besarannya Balik ke tahun 2021 Saat jaya-jayanya Duit mengalir gitu Nah itu pertanyaan besar lah Jadi udah gak seseksi Dulu lagi Udah Bisa jadi Sekarang kalau ada Fresh graduate Naik company Udah gak menjadi Tujuan utama lagi Kalau dulu kan Sebelum startup Ini ya lagi jaya-jaya Kan dulu Oh pengen jadinya ASN Terus kan ada masa juga Akhirnya gara-gara Gojek Tokopedia Ini oh Tech company ini Kalau bisa tech company Yang ngantor di SEBD Wah tuh kata gajinya Fresh graduate nya Bisa langsung ini ya Dua digit Dua digit itu Iya Berarti bisa jadi Nanti ini trendnya Udah gak kayak gitu lagi Tetap akan jadi pilihan Menarik Gitu ya Karena kan Buat terutama Buat talent-talent Yang memang punya Skill Yang dibutuhkan Kan Problemnya akan ada disana Sebetulnya Kan regenerasi organisasi Akan tetap ada lah Gitu Tapi Dikotomi bahwa Tech lebih seksi Ini tuh akan mulai berkurang Kalau menurut gue ya Seperti yang lu bilang barusan Gitu Bukan lagi Bahwa ini akan tetap Jadi tujuan pilihan Gitu ya Karena kan Terutama buat Mereka yang background nya Misalnya engineer gitu Kan pilihannya Cuman itu lagi Itu lagi Itu lagi Gitu Atau lebih memilih Corporate Corporate yang lagi Transform digital nya Kan banyak tuh Bank-bank BUMN Misalnya yang Bikin aplikasi lah Ini itu Ini tuh gitu ya Bahkan mereka juga Jadi ruang baru Atau company-company Yang FMCG gitu ya Yang juga Lagi digitalisasi Mungkin mereka perlu Gitu Talent-talent ini Nah ruangnya jadi lebih banyak Sebetulnya Tapi balik lagi Gak masif Gitu Gue sih rasa Gak akan semasif 2021-2022 lah Karena kan Mungkin itu Didorong pandemi juga ya Kalau boleh gue liat ya Pandemi itu Mendorong Kebiasaan baru Dari konsumen Untuk apa-apa Serba online gitu Ketika ini udah Berakhir Ya kita ke pasar basah lagi Bro Kita belanja Ketemu gitu loh Kita ke toko Offline lagi Iya Cuman jadi Salah satu opsi doang Memang online gitu kan Iya Jadi opsi Iya Memang sih Kadang-kadang Tapi jangan ngarep Ada pandemi lagi Eh kan lagi naik Kan lagi naik Kan angkanya lagi naik Gini Iya Ya Soalnya gini bro ya Kalau ngelihat Kayak gitu kan Dulu tuh ada satu masa Dimana tuh Posisi produk Produk itu kan Wah Mana-mana produk Produk Dicari orang produk Manager lah Bikinin bootcampnya Kalau mau switch karir nih Ini ke produk Gini So Yang sekarang Orang-orang di produk Atau orang-orang yang baru Mau nyemplung ke produk Ini bro Ini nasibnya gimana bro Gue pengen mencari kali Kata-kata yang bagus Tapi kayaknya Lebih cocok Nasibnya gimana deh Kalau Nanya nasib Seperti Kalau mau dapet nasihat Kayak ustad Atau nasihat Kalau dari ustad Bilangnya masih Semua udah Udah diatur oleh Allah Kan gitu Tapi kan Bukan itulah Balik lagi gitu ya Kesempatan itu Gue lihat gini Kan ini Cycle organisasi Ada yang mungkin Mati ya Kan ini sudah terjadi Dari kapan juga lah Gitu Ada perusahaan yang mati Startup Atau non-startup mati Muncul yang lain kan Muncul yang lain Dan Ini juga tetap menjadi Kesempatan Buat talent-talent itu Untuk bisa Tetap Apa namanya Tadi Kalau balik lagi Memperjuangkan nasibnya Gitu ya Kesempatan itu Akan ada Tetap Mati satu gitu Muncul lagi lah Company baru Investasi baru Model bisnis baru Karena Ini kan di drive-nya Sama Preferensi Konsumen ya Dan Preferensi konsumen itu You know lah Pasti Ada lagi Ada lagi gitu Kebiasaan-kebiasaan Baru muncul Dulu kan kita Nggak mikir belanja online Muncul belanja online Entah Tahun depan ada apa lagi Nanti juga kita nggak tahu Atau orang Tapin Ke Isu-isu yang terkait Sama Atau startup-startup Yang terkait sama ESG misalnya Itu kan juga Sesuatu yang lagi Mungkin menarik Untuk di-explore Gitu Atau Di Agriculture lagi Gitu ya Karena kemarin Beberapa ada yang mati Gitu Ternyata masih bisa Misalnya Atau aquatech Misalnya Kan itu juga Masih mungkin Gitu Atau fintech Yang Mungkin Scale-nya Nempel ke Industri Misalnya Atau apa We don't know Gitu Kesempatannya Saya akan tetap ada Tapi balik lagi Lebih sedikit Iya Gitu ya So karena ini Lebih sedikit Persaingan lebih ketat Kuncinya adalah As a talent Kita nggak bisa Take it for granted Dengan apa yang kita punya Hari ini lah Intinya gitu Harus stay relevant Terus Stay relevant Harus stay relevant Ilmunya nggak bisa Itu-itu lagi Ilmu yang Jangankan setahun kemarin Mungkin yang kemarin Hari ini aja Udah beda lah Gitu So keep learning Gitu Kalau gue ngeliatnya Atau kalau perlu Upskilling Mungkin Istilahnya kalau Dulu lebih spesialis Gitu Sekarang udah nggak bisa nih Kalau bisa dua Kenapa nggak Jadi generalis Jadi generalis Gitu ya Nggak bisa lagi tuh Di kotak-kotak Satu kotak Satu kotak Satu kotak Gitu Jangan-jangan Nggak perlu lagi tuh Perlunya yang Istilahnya tuh Full stack engineer Bukan yang cuman bisa Backend doang Atau frontend doang Misalnya gitu Karena organisasi Pasti akan belajar Dari pengalaman Organisasi lain Yang harus Melakukan layoff Misalnya Jadi nggak bisa tuh Kita ini ya Terlalu kaku Kan sering kan Dibikin itu ya Konten kan Generalis Versus Spesialis Mana yang lebih Itu Terminalogy aja lah Menurut gue Menurut gue ya Justru Kenapa nggak dua-duanya Jadi skillset Yes Jadi skillset Dan satu lagi ya Gue iniin lagi Jadi Biar Teman-teman juga Di luar sana tuh Energinya masih Besar Banyak gitu ya Harapan masih Masih luas di kedepan Gue nggak mau Sharing negativity Atau Pesimisme lah Buat teman-teman semua Tapi kan Firman Mau ngering itu Iya Ada Mengundang orang Untuk nonton Iya Nggak apa-apa Kesempatan tuh Sebenernya juga Kita bisa perluas Tidak hanya Di Indonesia Misalnya Oke Itu juga opportunity Tapi balik lagi You need to have like Inggrisnya harus bagus Misalnya gitu ya Kan sekarang Itu udah borderless Anak-anak Tiket yang pergi Itu banyak banget Sekarang kerjanya di luar Itu Itu yang Bahkan HR HR gue ada yang di luar Oke Oke Pindahnya tuh Bukan di Indo Base-nya di luar Bener-bener Base-nya di luar Ada juga teman gue Dapat base di luar Tapi dia bisa kerja dari Bandung Itu Dan ini masih senior leader Kalau ngomongin umur Mungkin Mirip-mirip sama gue nih gitu Tapi ternyata kesempatannya ada Asal kita mau cari juga Nggak hanya Lu jangan main di kandang sendiri terus gitu loh Memang persyaratannya lu Mesti skillful Kemampuan bahasa lu harus lebih baik Misalnya gitu Iya Iya Berarti kemampuan untuk terus belajar Yang Kuncinya tetap disana Iya loh Kuncinya tetap disana Nggak bisa enggak Tapi memang pertantangannya selalu gitu sih Bro Kadang gini ya Lihat sih gini deh Gue mungkin ambil contoh Konteksnya paling gampang adalah Kan sekarang Banyak ini yang disediakan bootcamp Atau apapun tempat belajar Skill-skill baru ya Which is not wrong Karena lu belajar hal baru Tapi kadang ketika lu habis kelar belajar Lu coba nyemplung ke industri Implementasinya ini pada bingung Gue harus gimana ya setelah ini ya Kan ibarat kita juga lulus kuliah Ini gimana ya Karena beda banget ternyata kan Apa yang diajarin sama yang kejadian ininya kan Nah menurut gue tetap ada satu faktor X Satu gap nih yang Orang tuh nggak bisa langsung nyemplung ke sana Dan juga sayangnya kalau yang gue lihat juga Banyak harapan orang ketika lulus tuh Gue langsung jadi expert nih Gue langsung jadi master di bidang ini Di skill ini nih Nah Itu sebagai lu bro Misalnya lu sebagai HR nih Sebagai yang maintain dan ngembangin talent Gimana cara untuk misi gapnya ini bro Karena kalau misalnya lu harus ngajarin lagi Kan capek juga ya Iya Gue sih gregetan loh kadang Udah gue bayar eh kok nggak bisa apa-apa nih orang Apalagi ternyata gapnya jauh misalnya Iya ternyata skill yang dia punya Yang dia belajarin pun dia juga Cuman hanya For the sake of certificate of participation Yang penting gue dapet sertifikat gitu Ya ini ada tanggung jawab besar ya Dari buat lembaga Lembaga-lembaga yang bikinin bootcamp gitu ya Atau apa namanya Pelatihan-pelatihan gitu loh Ngobrol sih sama industri gitu loh Ngobrol gitu ya sama industri Gimanapun caranya lah Ajak Ajak mereka yang di industri Kami di HR misalnya atau Karena jarang lah buat kem HR misalnya Tapi banyak kan product Misalnya tadi ya tech gitu Ngobrol lah sama orang-orang tech yang ada di industri Apakah yang diajarinnya masih relevan apa nggak gitu Ya Atau kerjasamanya bisa diperluas Misalnya dalam bentuk Boleh nggak nih misalnya Buat yang di bootcamp ini Dimagangin gitu Atau ada peer mentoring Dengan mereka yang ada di industri gitu Itu juga bisa sebenarnya Kalau nanya Mau menjawab gap tadi ya Seperti apa gitu Jadi jangan juga Materi yang selama ini dikasih itu Ya baku gitu Itu terus gitu Jangan-jangan juga udah nggak relevan Balik lagi tadi Stay relevan tuh penting Gue ngambil dari kata-kata lu tadi lah Soal stay relevan Nah terus Kalau lu ikut Kemarin berapa kali kan HR conference gitu Sebenernya kalau HR conference gitu Apa sih bro yang dibahas Ada problem apa nggak sih Yang mungkin yang sekarang-sekarang ini Yang di bring up Karena kan lu berarti ketemu dengan HR-HR company lain Di situ kan Banyak dari company-company gede juga gitu So what's the problem sekarang ini Apa tantangannya sekarang Ya kalau konteks ini ya Karena Indonesia itu kan sebesar ini ya Kalau ngomongin company di Indonesia itu bisa Ribuan jutaan barangkali Standar Praktek HR itu juga berbeda Oke Mulai dari mereka yang benar-benar Melakukan Prinsip-prinsip HR Itu ya Itu pun bisa dibagi Masih pakai prinsip HR lama HR yang stay relevan gitu-gitulah HR yang petantang-petenteng Misalnya ya HR yang Ngelupain pentingnya Misalnya employee experience gitu Nah Standarnya itu kan nggak ada Standarnya itu beda-beda Atau memang mereka yang Dicemplungin aja gitu Sama company-nya Tiba-tiba jadi HR gitu So they need knowledge They need They looking Role model mungkin Dan momen-momen kayak expo Gini gitu Kadang-kadang Mungkin bisa jadi kayak Kayak Pemantik buat mereka Ketika melihat experience di company lain gitu Ya Belum tentu juga experience itu bisa dilakukan di company mereka gitu By sizing by apa Tapi Dengan Ngasih harapan bahwa Eh guys Ilmu lu tuh misalnya HR itu nggak sesempit itu Atau HR ini ternyata seluas ini gitu ya Itu bakalan membuka Ruang baru buat anak-anak baru yang masuk nih Karena rata-rata biasanya yang hadir gitu ya Kayak kemarin terakhir Itu ya Generasi baru HR Anak-anak muda Gen Z Ada Z Ada millennials yang baru gitu Masuk 5-10 tahun di HR gitu Mereka juga perlu terhubung Dengan Dengan industri yang lain Seperti apa Apakah praktek yang sudah dilakukan masih relevan atau nggak Gitu Nah Tujuan ketemu-ketemu ini Atau ada event-event ini Sebenarnya kesana arahnya gitu Bukan yang Langsung naikin Kompetensi Karena kalau naikin kompetensi Lu ikut kursusnya aja Atau lu ikut Sertifikasi aja Kan banyak program-program sertifikasi Kalau itu iya knowledge Kalau di Di Expo Atau seminar gitu Yang gue lihat tuh Rata-rata memang sharing experience Networking Bahkan mungkin networking yang yang lebih Lebih kuat Gue segini nih Dapet kartu nama gitu Lu? Iya Padahal kalau gue enggak Kalau gue karena ada digital kan Cuma nunjukin Gue masih Iya Gue keneng-keneng ya Orang masih Gue kasih gue kartu nama Ini kartu nama gitu Gue masih Gue enggak ada kartu nama bro Oh iya nggak apa-apa Ini kalau lu mau nomor Gue enggak scan aja nih Ini QR code gue nih Lu scan aja udah langsung gitu Lu langsung panggil gue Masih ada tapi Masih Beneran Segini Ntar gue fotoin ya Masih ada sama di beja gue tadi Pagi Banyak banget yang gue dapet gitu Itu enggak kebaca kan bro Enggak Enggak lu liatin juga kan Dan kemungkinan lu nge-save nomor-nomor itu Nge-save sih Kalau gue Semuanya gitu lu save Iya Mau enggak mau karena They make an effort Untuk ngasih itu kan I try to respect Ada yang langsung aku masukin disitu Ada yang juga aku minta Langsung WA ya Kayak gitu tuh Jadi that's to respect Karena mereka udah effort loh Sebenernya aku selalu bilang Waktu ini Besok-besok pake beginian nih Biar nggak usah nebang pohon Kan berapa kertas tuh segini loh Kalau gitu Talk about networking ya Kalau kita ngomong sedikit disini Sebenernya paling gampang tadi ya Nomor WA Lu scan aja QR-nya Karena lu langsung Tep Dapet Lu tinggal chat gue Nanti gue save Atau lu follow aja IG kan Iya Gue follow lu balik Habis itu Bisa Lebih enak begitu DM aja nanti Daripada lu Kartu nama Karena buat gue itu effort bro Gue harus lihat dulu Terus gue harus mengingat lagi kan Karena Too many people Sometimes Gue lihat kartu ini Ini orang yang mana Yang mana nih gitu kan Ini orang yang mana ya Nggak 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 Foto Itu gitu loh, sedangkan kalau mungkin di WA atau di IG Kan setidaknya di memori kita masih nongol lah ya Oh nih yang tadi nih ada mukanya Makanya gue juga selalu bilang kalau lu nge-profile WA lu Foto tuh jangan di-hide Jangan di-hide kalau orang udah nge-save nomor lu baru keliatan Karena ini siapa gitu loh, kayaknya bingung Ya balik lagi ya Jadi tidak menghilangkan pentingnya tadi bootcamp, ikut seminar gitu ya Tapi balik lagi, penyelenggara harus punya konteks Bukan hanya sekedar bikin bootcamp gitu ya Bukan hanya sekedar bikin seminar atau expo, apalah-apalah gitu ya Tapi memang harus clear objektifnya apa gitu Dan dampaknya apa gitu Tentu nama buat yang kelas-kelas khusus ya Sifatnya bootcamp, tadi sertifikasi Itu bukan hanya sekedar tikmak gitu loh Harapan gue sih gitu Oh ngajarin ini, ngajarin ini, ngajarin ini Harus tetap relevan tadi, penting gitu Jadi apa yang diajarin itu ya memang Coba kurangin gapnya lah, jangan lebar-lebar sama yang dibutuhin sama industri gitu Gap itu akan selalu ada lah Lu bayangin orang baru belajar terus dipraktekin gitu Pasti ada gagapnya juga lah Tapi jangan terlalu lebar Karena terlalu lebar ya juga akhirnya mereka gak believe lagi tuh ya Khawatirnya tuh sama bootcamp-bootcamp gitu Atau sertifikasi-sertifikasi tuh pada akhirnya cuma tikmak buat dapet sertifikat Tapi kalau gitu kan banyak variable juga sih bro yang ini berpengaruh kan Salah satunya tadi kan si pesertanya sendiri Apakah dia ekspektasi terlalu besar kah Bisa, bisa Langsung berpikir Tadi kan gue bilang langsung skillnya jadi jago Atau juga berpikir oh dengan gue ikut ini Peluang gue untuk diterima kerjaan jauh lebih besar Atau pasti diterima kadang-kadang ada yang jualan gitu kan Garanti kayak gitu Kayak bimbel jaman dulu Kalau gak uang kembali Kalau uangnya kembali Kalau gak keterima perguruan tinggi uang kembali Tapi gini ya bro Gue tetep masih bingung ya Menemukan Sebenernya tuh Kalau kita masuk kerja Ketika kita baru mulai kerja Apalagi buat fresh graduate ya Satu hal yang menurut gue tuh Hampir gak pernah diajarkan adalah Gimana caranya tuh lu komunikasi dengan atasan lu tuh Pada saat masuk kerja Karena yang gue liat sekarang Gak sekarang sih dari dulu ya Even sampai sekarang Banyak orang staff Atau tim berpikir Atasan itu adalah orang yang ditakuti Atau bisa juga orang yang dimusuhi bro Jadi kan akhirnya ada gap kan Dan ini akhirnya gak bisa connect nih Dan kayak tadi yang misalnya kita bahas Ilmu yang udah dapet Dia merasa udah belajar Tapi gak bisa diimplementasikan Atasannya juga merasa Ini orang kok kayaknya gak bisa-bisa Itu menurut gue juga ada satu problem Yang ini terjadi dimana-mana bro Akhirnya Akhirnya jadi salah-salahan Ah disini gak perform karena ini Tapi si lidernya juga mungkin gak bisa Transform ilmunya Kalau ini udah masuk dunia kerja Gini loh Komunikasinya ini loh bro Nah I don't know Ini pernah dibahas gak gitu loh Karena Ini menurut gue sangat krusial banget Karena akhirnya ujung-ujungnya Banyak orang resign dan benci sama bosnya Karena They cannot communicate well Mereka berkomunikasi tapi tidak komunikatif Kata Habib Jafar Gue nonton dia itu Sebenernya kan kuncinya selalu disana ya Kalau hubungan atasan bawahan gitu ya Atau di tempat kerja Atau dimanapun Bahkan dengan pasangan gitu Kan keynya selalu komunikasi ya Tapi orang banyak gak tau bro Arti komunikasi dan cara berkomunikasi tuh gimana Ini undang oki lagi Jago komunikasi Ya Kalau diajarin kan Yang biasanya diajarin gitu ya Kalau di perusahaan-perusahaan itu Biasanya ada program-programnya memang Termasuk komunikasi Tapi kan balik lagi gak Semua orang juga mau spend Perusahaan mau spend uangnya Untuk Memberikan pengetahuan Tentang bagaimana berkomunikasi gitu Karena ekspektasinya adalah Komunikasi is something yang Harusnya sudah Alami aja gitu Lahir dari Dari kebiasaan-kebiasaan Padahal nih Generasi sekarang kan Kemampuan komunikasinya Lebih banyak sama Teknologi kan Sama gadget Sama apa gitu Memang Ini PR lah gitu ya Termasuk Leaders gitu ya Company-company mungkin punya program Buat supervisor Ada supervisor Leadership program Misalnya ada Manager development program Gitu-gitu itu ada Sebenernya gitu Bagian dari itu adalah Bagaimana communicate Bagaimana kasih feedback gitu Ke atasan bawahan gitu ya Kayak gitu tuh Ada sebenernya Effort gitu Tapi apakah itu Karena gini Belajar di kelas Pakai program-program Kayak gitu Termasuk tadi Kalau kita konteks Balik ke bootcamp Segala macem gitu Itu kan Secara Apa ya Keilmuan barangkali ya Konteks Manusia belajar Itu impactnya Terhadap performa Itu cuma 10% Sekecil itu ya Sekecil itu Yang gedenya itu 70% ya Itu dari pekerjaan kita Sehari-hari Diomelin atasan We can learn Dikasih projek We can learn Ngalamin gagal We can learn Itu 70% Pengalaman itu nih 70% itu pengalaman Sehari-hari yang kita Rumah tangga itu kan Gak ada sekolahnya Iya sih Walaupun ada kursus Persiapan Tapi ketika kita Ngalamin Ngerti satu sama-sama lain Tahu-tahu kita Tahu-tahu gue udah 20 berapa tahun Nah 20% nya itu Mentoring Atau coaching Atau 70-20 Konsep itu ada 70-nya lewat experience 20-nya lewat mentoring Coaching sama orang lain Body lah 10% nya itu Kelas-kelas itu 10% Impactnya Makanya Gak cukup Sekedar sertifikasi Gak cukup Sekedar buruk Karena dia harus Harus ngalamin Harus experiencing Dari Dari Knowledge nya tadi Makanya harus Relevannya itu Ngobrol tadi Kalau dibalikin lagi Ke jawaban gue yang pertama Nah kalau lu sendiri bro Kalau lu secara praktek Lu berkomunikasi dengan Tim lu Lihat sih di tiket lah ya Kan lu juga Kalau gue liat lu juga Suka geliling ke Divisima Divisina Mana gitu Lu berkomunikasi dengan mereka Style lu tuh gimana Cara lu tuh Ngomong Atau mungkin Menyampaikan instruksi Kan orang tuh beda-beda ya Gaya-gaya style komunikasinya Kan ada yang Strike to the point Ada juga yang memang Dia lebih Ini ya Lebih Bisa Suggestif gitu Jadi bisa Kasih suggestion Kalau lu tuh Lebih kayak gimana gitu Gue lebih nyocokin sama Ini kali ya bro Nyocokin sama Orangnya juga lah Gitu ya Kalau gue tau gitu Tapi Yang pasti gue approachable lah Buat siapapun Di kantor tuh gue approachable Jadi Gue gak mencoba Ngasih sekat Itu kok harus Mindik-mindik gitu Lu sih level gue Bukan gitu Tapi kan itu berupa Problem ya Bu Jabatan itu Kadang-kadang bikin orang Nge-jipair lu Ya ada lah Mungkin orang yang segan Tapi Balik ke kitanya kan Sebenernya Nanti mereka akan Ngerasain sendiri gitu Makanya role modeling Itu jadi penting Gitu ya Kalau lu bilang Lu reachable Tapi di block kalendernya Susah Ya orang juga gak bilang Lu reachable dong Gitu Kalau gue kan memang di Open gitu So they can block My calendar gitu Select Mereka bisa select Kapan aja Jadi ruangnya memang Dikasih untuk gitu So di luar Tentang block kalender ini Gue penasaran Pake apa Google kalender gitu Google kalender Dan itu open Semua kerewan tiket boleh Bisa liat Kalender gue Gak di lock Gak harus izin ke Sekretari misalnya Gak Oke Gak Or kalau gue keliling Yang tadi gue bilang Lu tau lah Kalau keliling kan Pernah gue ajak keliling Mereka pak Gak ngobrol gak Ya udah Block aja kan Gitu Lu liat Sendiri Ini lu gaya sendiri Kayak gitu Jadi Approachable gak Cuma sekedar Ngomong approachable Ini tuh Create di Apa namanya Resources yang memang Nunjukin kalau lu tuh Approachable gitu Channelnya dibanyakin Gitu Gue punya Friday Q&A Sebagai channel Kan gak semua orang Enak ngobrol langsung ya Ada juga yang Anonymous gitu Bahkan yang anonymous Anonymous pun gue punya Toolsnya Oh lu ada Tulus anonimus 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 kali one Boleh komplain ke gue Ada Atau nanya Atau ngomongin atasannya Ke gue Ada Berarti itu banyak ini dong Komplinen-komplinen Ada lah pasti Lebih banyak yang itu Kayaknya Lebih banyak Dibandingkan yang Memang langsung Orang ketahuan Siapa yang komplain Lebih banyak Gitu Ya memang balik lagi Kesitulah Kalau style Ya mungkin jadi Akhirnya membuat Lu jadi Bisa ini ya Mangkas gap itu tuh Iya Gapnya jadi Lebih kecil Dan ini Apply di Leadershipnya Tiket sih Kalau gue liat ya Jadi semuanya level Lagi gitu Kayak gitu modelnya Modelnya kayak gitu Gitu Iya Gitu Tapi balik lagi Ini tergantung Leadernya juga sih Iya Gak bisa Di kantor lain Perusahaan lain Belum tentu Ini Ya Tech Winter ini kan Sebenarnya Pada akhirnya Bagaimana juga Kita tuh Memanusiakan mereka Sebagai manusia ya Kalau kita balikin Ke tema diskusi kita Hari ini ya Ngomongin Tech Winter Gitu Company ya Kalau konteksnya Perusahaan Lagi rugi Gak usah Ngomongin Startup Gitu ya Terakhir kan ada FMCG tuh Di Surabaya juga Layoff Employee nya Gitu Karena memang rugi Atau dulu gue pernah Di retail Misalnya buka satu toko Ternyata tokonya rugi Ya harus tutup Ya tutup Gitu Ujung-ujungnya Yang bikin rame Itu kan ketika Tindakannya itu Tidak Bikin Orang itu Respect Gitu Ya Hari ini dikabarin Hari ini juga Semua dikunci Besoknya gak boleh Datang lagi ke kantor Misalnya laptop Cukup dikirim Kayak gitu Ada juga kan Yang kayak gitu Ada lagi yang Misalnya Boro-boro pesangonnya Dibayar gitu Ya Konteksnya kan disitu Jadinya rame nya Tukan disitu Selain rame Karena memang layoff Kalau gue ngeliat bahwa Dari dulu layoff itu ada kok bro Ya Dari dulu layoff itu ada Lu bayangin ya Dulu gue waktu kerja di Secara satu Saya sebut brand lah ya Di Sogo Sogo Plus Indonesia Berapa orang untuk kerja di Sogo Plus Indonesia Tutup Ini bisa ditampung semua Di tempat yang lain Akhirnya harus mau gak mau Atau pabrik tutup Itu kan bisa ratusan orang juga Gitu So Namanya layoff itu Yang sekarang mungkin Kalau di industri teknologi Dibilang ada Tech Winter kemarin Gitu Itu momen yang Alami terjadi pada akhirnya Ketika memang Company mungkin Harus lakukan Karena beberapa reason Mungkin Mereka Fokus ke profitability Kemarin-kemarin Kurang efisien Gitu ya Sehingga hiring 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 Market juga turun Misalnya Kan reason-reason itu Dan reason-reason itu Konsisten kok Sebenarnya Dari zaman dulu Reason orang leo itu Konsisten Or misalnya Kalau yang Pemicunya dari Karyawan sendiri itu kan Karena performance Misalnya performance-nya Jelek gitu ya Gitu Disangkanya Yayasan jadi ya Kerja biasa Cuman Biasa aja gitu Kan Ini sesuatu yang Dan memang Mungkin 2022 Ini karena teknologi Karena Sosial media Jadi mudah informasi itu Ada dimana-mana Terkait dengan layoff Layoff Plus Tindakan-tindakan yang Kurang Memanusiakan manusia tadi Akhirnya kan jadi Besar gitu Akhirnya jadi Justru yang Dilihat oleh Orang-orang itu adalah Ternyata Oh gak manusiawi Sekali nih gitu Ininya kan yang digedein Padahal ada juga Yang melakukannya dengan baik Membayarkan hak-haknya Bahkan mungkin lebih Dibanding hak-hak yang Sesuai dengan aturan Ada yang Misalnya di PHK Jadi Juni Hak kesehatannya bisa Sampai Desember Kan itu Lebih dari Bener lah gitu Atau Ininya dikasih Tapi gak manusiawi Ada yang cerita kan Dijaga satpam Mau masuk kantor Sampai ormas juga ada Ada ormas Pake ormas Sebenarnya Ini yang paling Paling krusial Buat Aku tuh bahwa Kalau ngomongin Tech Winter Atau ada layoff Sekalipun Itu Sudah terjadi lama Yang gini-gini tuh Sudah terjadi lama Balik lagi How we treat them well Artinya Memenuhi hak-haknya deh Gak usah yang Yang jauh-jauh dulu lah Penuhi haknya aja Sesuai aturan main Misalnya yang udah diatur Sama undang-undang Atau juga caranya Tadi gitu Gak usah pake ormas Atau pake Dijaga satpam Sampai gak bisa Masuk kantor Gitu Nah itu kan Satu yang Ridikles sih Kalau gue harus bilang Tapi gue sekarang juga Lihat bro Di era sosmed sekarang Sebenarnya Lu jadi bos Atau lu sebagai company Udah gak bisa Semena-mena Kayak dulu sih Enggak bisa As simple ya Kayak kemarin Contoh yang paling gampang Yang produk buat Wanita itu tuh Yang dia Statusnya dari karyawan Tetap diturunin jadi freelance Gara-gara dia mau Cuti hamil ya Kan dia curhat kan Walaupun dia gak nyebut merek tuh Tapi Ternyata Company nya Impulsive juga Justru sebenarnya Gue bilang rame Gara-gara company nya Impulsive kan Dan Kalau sampai Salah langkah Yang sebenarnya Gue juga liat company nya Itu dua kali Salah langkah ya Itu kan Cancel culture Is real loh bro Itu bisa pengaruh Ke produk Dan penjualan Lu sendiri Bisa Itu kekuatan Social media kan Iya Makanya Kalau buat gue sekarang Kayaknya Lu gak bisa kayak Semena-mena gitu deh Karena Once ada satu yang Kayaknya lu bilang ya Kalau ceritanya yang Jelek Itu kan lebih gampang Ngegulungnya lebih gede Iya Gue tanya ke kalian aja Berapa DM per hari Dan Bandingin DM yang muji-muji Sama DM yang komplain Banyakan mana Iya sih Gitu aja bro Gitu aja So ke depan yang akan gue liat nih 2024 ya Kembali ke konteks tadi 2024 Ini akan masih berlanjut Gitu ya Mungkin Priority HR-HR Juga jadi beda Gitu ya Priority HR tuh Akan lebih ke Productivity Sama cost Mungkin Gitu ya Jagain itu Gimana bisa lebih efisien Gimana bisa Employee nya lebih produktif Gitu ya Kesempatan akan ada aja Buat temen-temen disana Tapi mungkin Kalau ngomongin konteks Company-company Yang lagi Jagain banget Bottom line Gitu Akan sangat Apa ya Akan sangat Persaingannya akan Lebih ketat aja lah Gitu Karena masih firing itu Aku rasa Akan lebih Sedikit lah Gitu ya Masif-masif Kayak zaman dulu Gitu ya Kayak 2020 Sampai 2022 Gitu ya Itu yang Yang masih Masif Termasuk di Tempat kerja gue Sekarang gitu ya Tapi kalau sekarang Bener-bener selektif Istilahnya Grade yang dicari itu Grade A lah Beneran gitu ya Bener-bener yang Emang Berkualitas Berkualitas dan Make impact Directly to company Gitu ya Bisa jadi salah hire Juga kemungkinan ada Tapi ya Ya that's a risk Yang kita harus hadapin Tapi Artinya kita lebih Selected aja Lebih selektif Jadinya untuk memilih Lagi-lagi Opportunity nya masih kan Tetap ada Dan Bisa kemana-mana aja Si ruangnya Dan balik ke tadi HR Mungkin akan lebih Hati-hati juga Kita ngomongin Ini buat yang di luar ya Bahkan buat yang di dalam pun Gue lihat akan lebih hati-hati kok Gak akan yang Wah Apa namanya Foya-foya Gak akan gitu Karena semua harus Mulai ngeliatin Apalagi yang udah pada IPO nih Mereka pasti harus ngeliatin bottom line Iya Gitu Jadi gak Foya-foya ngeluarin Kayak kemarin ada yang Ngasih Inang Ngasih itu buat Employee nya tuh Gue lihat sih Itu Gak akan yang Masif Kayak sebelum-sebelumnya lah Lomba-lomba Cakep-cakepan kantor Lomba-lomba Ngasih apa Buat karyawannya gitu ya Malah hebohan Muris ngirim makanan tuh ke kantor Itu kan kerjasama Kalau kita suruh ini sendiri juga Boncos juga sih Tapi artinya gini HR prioritasnya akan Diset ulang Gitu ya tahun depan Fokusnya pasti lebih ke Productivity sama cost gitu ya Gak cuman sekedar Ticmark-ticmark semua ada Gak udah gak Gak bisa lagi lah gitu Kan dulu Jargon-jargonnya tuh Semalunya ngomongin Employee experience Employee experience Pokoknya jadi keren gitu ya Pokoknya Kantor Instagram Mungkin momen-momen itu Masih ada Tapi Tujuan akhirnya tuh Memang ke productivity Sama Efisiensi Betul 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 Tuh 24 Jadi kalau gak dipersiapkan Dengan baik Diri kalian masing-masing Ya Kayak tadi lu bilangnya Kalau lu gak bisa di level A Lu level achievement B Atau C Ya mungkin Yang bisa lu dapetin Pekerjaan-pekerjaannya Juga bukan company-company Yang di level-level top juga Karena saingan lu ya Di level-level A Yang sama-sama juga Bersaing Bersaing Gak bisa Ngarepin Ah hoki aja nih Gue dapet Gitu Aneh kan lu masuk nyemplung ya Lu bikin CV sebagus Apapun Interview sebagus Apapun ketika lu mulai kerja Itu keletan Cuy Gak bisa dibohongi Iya Mau sertifikat lu Pajang Banyak-banyak juga Oke bro Sebagai penutup Seperti biasa Kan lu suka pantun Gue yakin lu Bahwa iPad ini Isinya bukan jawaban pertanyaan Tapi List pantun Apa nih yang kira-kira bisa dibacakan Gak ada Gak ada Gue gak pernah safe pantun Gak pernah safe pantun Gak Tapi boleh lah Gue pantun satu lah Gitu Untuk menyemangatin Ini dengerin baik-baik Ini nih krusial Ini buat nyemangatin semuanya Jadi Gue ngeras Gue yakin Gini lah Momen 2022 2021 Gitu ya Buat Semua orang itu Buat kebanyakan orang Mungkin bukan Momen yang Menyenangkan Gitu ya 2020 Banyak momen kehilangan Karena pandemi 2021 Juga mungkin masih ada Gitu ya Terus 2021 Lanjut dengan Ada Tech Winter Atau apapun Gitu ya Tapi Gue cuma mau bilang Kalian masih berterima kasih Sama diri lu sendiri lah Gitu ya Kadang kita sibuk Ngeliat dunia luar Sibuk Ngerusin orang Sibuk kerja Sampai lupa Sama keluarga gitu Tapi lupa buat Buat sayangin diri sendiri Gitu Mungkin momen Akhir tahun ini Gue pengen Kalian juga momen Untuk terima kasih Sama diri lu sendiri Ternyata lu udah sekuat itu Gitu Ternyata lu udah bisa lewatin Banyak rintangan Banyak Ujian gitu Dan Yakin lah bahwa Kalaupun misalnya kemarin ada ujian Gue tuh selalu yakin gini Tuhan Allah itu kasih masalah tuh Pasti sama Solusinya kok Masalahnya belum ketemu aja Misalnya solusinya Sekarang gitu Tapi gak ada tuh Semua tuh berpasang-pasangan Jelas loh Mau di kitab suci mana tuh Tuhan tuh kasih kita tuh Berpasang-pasangan Termasuk masalah Sama solusinya So Gue tutup sama pantun ini nih Begadang jangan begadang Kalau tiada artinya Walaupun banyak rintangan menghadang Gue yakin kalian siap menghadapinya Mantap Oke lah kita jumpa lagi di Mors Rumah Episode berikutnya Bye Sampai Sampai